Selamat datang di channel Ico, ini adalah Google Pixel 7 Handphone yang saya beli dengan harga 4 juta rupiah Untuk chipsetnya dia pakai Google Tensor 2 Skor antutunya tembus di 895 ribu Geekbase 6 nya di 1400an dan multi core di 3900an Seperti biasa di video ini saya akan coba tes Provo Gaming dari Google Pixel 7 ini Total ada 10 game yang akan saya tes Dan sekarang sudah ada fps meternya Karena saya tidak update guys Sengaja saya tidak update Dan langsung saja kita mulai game yang pertama Genshin Impact Ini adalah Genshin Impact menggunakan Google Pixel 7 Dan disini untuk settingan grafiknya Saya setting di posisi medium 60 fps Karena defaultnya itu di medium Dan kita sekarang lagi di font 10 dan fps terpantau di 50 fps Suhu CPU sama GPU cukup tinggi loh guys 75-70 cukup tinggi loh itu Untuk sebuah chipset ya Karena ini kita baru mulai guys Jadi ya gue yakin orang yang pada bilang panas ya emang wajar panas guys Karena suhunya itu cukup tinggi Dan tidak pakai lama sudah langsung kena limit fpsnya nih ya Tadi kan bisa di 50 fps sekarang sudah turun menjadi 30 fps guys Baru 1 menit Sedih banget gue ini Ketika semakin ke ujung Oh masih bisa 40 fps Tapi 40 fps untuk sebuah handphone dengan AnTuTu 900 ribu sih Sungguh memalukan guys ya Kita coba scan suh dulu ya 45 lho 44 menuju 45 lah Eh panas amat sih Belakang 42an guys Kita coba pakein cooler saja ya Karena ini baru main bentar udah langsung throttling guys Ini saya sudah tempelin cooler ya Ini cooler dari Nubia nih Ganteng banget Ini kita sudah di liye dan untuk fpsnya ini 30an ya 30an fps guys Sebuah angka yang aduh suka juga mengalami gejala throttling Jadi suka tiba-tiba frame drop gitu loh ya Kita coba lawan boss 30an fps begitu mulai 30 fps guys Bisa 40 40 fps 30an fps guys Parah ini Oh bisa 40an fps Sepertinya sudah kebaca agak adem Dia bisa sampai 40-50 tuh kan Sepertinya sudah mulai adem Makanya bisa naik lagi fpsnya Ketika masuk domain Oke 50an fps ya Ini sepertinya sudah kebaca adem ini guys ya Coolernya sudah bekerja dengan sangat baik Ini makanya bisa 50an fps Ini ketika mulai 40an Kalau 40an masih enak lah ya Memang sekali ada drop gitu Drop juga ke 30an lagi guys ya Ini bisa naik lagi 40 ketika musuh tinggal sebiji Bahkan menuju 50 guys 40an fps guys Ketika musuh tinggal 1 bisa 50 fps lagi Kurang mantep sih serius ya Pada ini kita bicara sudah masuk domain ya Tapi masih kurang mantep guys Ketika sudah ada musuh sih 50an lagi Ketika keluar dari sini tembus 30an 30an fps loh guys Kurang mantep juga loh ya Padahal sudah ditempelin kulit dari tadi ya Kagak ngaruh guys Umur gue ini gak recommended sih temen-temen Kalau beli ini buat main Genshin ya Tidak tahu kalau game lain guys ya Karena biasanya tiap gen limitnya beda-beda gitu guys Ini ketika main Genshin sangat-sangat tidak recommended ini Kita coba sekian su ya Suh di depan ketika pakaian cooler Dia masih berapa ini Masih 4-4 guys Pas sudah ditempelin cooler loh Ini total saya main 12 menit ya Untuk baterai sisa 97% Ini adalah FC Mobile menggunakan Google Pixel 7 Di sini untuk setelan grafiknya Sudah kebukaan sampai ultra high guys ya Jadi mantep rata kanan 60 fps Dan kita akan langsung tanding online saja Semoga saja bisa stabil ya Ini begitu mulai benar-benar bisa di 60 fps Ya elah 3 menit goal guys Oke satu sama Oke cakep APS lumayan stabil Cuma sesekali kayak ada Nge-lag kecil gitu guys Untuk suhu ini tembus tuh kan Jadi game tertentu guys Yang kena limitnya sadis Ini kan enggak tuh ya Meskipun sudah menyentuh 45 Dia tidak frame drop guys Jadi memang game Genshin Impact itu Di limitnya cukup sadis Di Google Pixel 7 ini Panasnya di dekat kamera sini guys 4-3 Ini gue total main selama 7 menit Untuk baterai sisa 94% Ini adalah solo leveling Menggunakan Google Pixel 7 Di sini untuk setelan grafiknya Gue akan setting di posisi normal ya 60 fps Dan kita akan langsung main misinya saja Oke Tidak begitu stabil Kayaknya memang game-game baru Tidak ada yang bisa Stabil-stabil banget ya Kayak OnePlus 9 kemarin Kan juga kayak begitu guys 40-an ya Oke EPS nya cuma di kisaran 30-an 40-an fps ya Kita coba scan Suhu tuh guys ya 46 coy Panas gila Deket-deket kamera lah pokoknya ya Jadi total gue main selama 11 menit Untuk baterainya ini Sisa 86% Ini banduri ada gangguan atau gimana guys Yang dari tadi gue mau main Mau login itu Tidak bisa Bisa loh dari tadi loh Alasannya kayak gini Connection time out dari tadi Tadi gue mau tes ini dari tadi Cuma gak tau kenapa ya Aku udah login log out Matiin wifi Nyalain wifi Tapi masih gak mau masuk Aneh banget Apakah dia memang sesekali bisa gangguan gitu Untuk banduri ini Coba teman-teman komen ya Ini adalah warzone Menggunakan Google Pixel 7 Untuk settingan grafiknya Di sini dia kebuka Sampai mid dan high Gue akan mainnya di mid 60 fps Dan kita akan langsung Mainnya Battle Royale Teman-teman lihat Untuk suhu CPU GPU guys 80 derajat loh Udah kayak Mediatek aja ini Chipsetnya ya Besar kan handphone-handphone Mediatek Yang panas gitu loh Untuk suhu CPU GPU Gue pikir belum mulai guys Tombol gue hilang Apaan ini gak jelas banget Kita reload dulu ya Oke Ini IPS-nya malah ngebug lagi Oke Sudah normal IPS-nya Kisaran 40-an IPS Jadi IPS-nya ya Kisaran 30-an 40-an Gitu lah guys Ya 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 Gak tau dimana Bahkan sampai ke 20-an IPS ya 20-an 30-an Begitu lah guys Nah ini udah gak ngebug lagi Tadi Masa gak bisa nonjok Kita sekian suhu Untuk suhu Ini mencapai Ya Sama guys ya 46 lebih Gila Ngeri banget 46 lebih ya Lebih panasnya di depan Belakang ya Menuju 44 lah Dan ini gue main selama 13 menit Untuk baterai Sisa 78% Ini adalah Ka X Street Menggunakan Google Pixel 7 Disini untuk Setelan grafiknya Dia tidak bisa Setel untuk Yang unlock IPS itu loh guys Gue cukup bingung ya Kenapa ada yang bisa Ada yang gak bisa ya Jadinya Kalau posisi kayak gini Dia jalannya di 30 IPS doang guys Dan kalau 30 IPS Harusnya sih Dia bisa stabil guys Kita coba keliling-keliling dulu Ini so far Sudah 3 menit Masih bisa Stabil di 30 IPS Kita coba balapan dulu guys Ini udah ganti mobil Kalau masih kalah sih Keterlaluan ya Kita sudah main selama 6 menitan Lo main stabil Sempat ada drop tadi Tapi gak lama Habisnya bisa naik lagi So far suhu Di 45 derajat Lebih ya Di belakang Ya 4.2an Ini total gue main selama 6 menitan Untuk baterai Sisa 74% Ini adalah PUBG Mobile Menggunakan Google Pixel 7 Disini untuk Setelan grafiknya Dia kebuka Sampai Smooth Extreme HDR Extreme Ultra HD nya Bentar download dulu Paling biasanya sih Ultra HD Ultra ya Untuk audio Ultra nya bisa Dan kita akan langsung Battle saja ya Wuuu Event baru lagi nih Untuk Jero Tidak ada keluhan Sama sekali ya Ini hardware Jero Dan juga responsif banget Gajah drop sampai 40an ya Frame drop nya 47 Sesekali ada drop ke 45 Drop 45 gitu Habis itu bisa naik lagi Untuk suhu Ini sudah mencapai 45 lebih ya Di belakang sih Wah Sudah mencapai 43 lebih guys ya Ini total gue main selama 16 menit Baterai sisa 66% Ini adalah Mobile Legends Menggunakan Google Pixel 7 Disini untuk Setelan grafiknya Kebuka sampai Ultra Super Dan dia beneran Jalan di 90 fps Kita akan coba Mainnya di Ultra Super Saja Dan kita langsung Push rank ya Gue ada di Mythic nih Oke guys Ini beneran Jalan di 90 fps ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke mantap! 46 bahkan di depan tadi tuh 46 guys Di belakang mencapai... Halusnya sih sudah 43 lebih ya Menuju 44 ini guys Jadi total main selama 30 menit ya Ini gameplay 21 menit loh Mobile Legends nya Baterai sisa 50% Ini adalah Modern Watches menggunakan Google Pixel 7 Untuk setting yang grafiknya Gue setting di Low 60 HP saja Ini gue nyalain semua Dan kita langsung battle saja Oke ini kita langsung maju saja ya Masih bisa ini 50-an 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 lah Ada gue dekat sini ya Hitungannya tidak yang drop parah gitu Tidak guys Dan harusnya sih tidak panas-panas banget ya Itu kan cuma sampai 42-an saja menuju 43-an Masih yang adem Apa settingan low-low guys Jadinya adem ya Dan untuk baterai sisa 48 Ini adalah COD Mobile menggunakan Google Pixel 7 Untuk grafiknya Ini kebuka sampai 90 fps ya Dan mantap banget Kalau very high itu sampai max Kita kan coba main di 90 fps saja Dan kita langsung main battle royale Semoga bisa stabil ya Kita coba lihat ya Karena kemarin yang Pixel 6 kan suka gejala drop Dia gejala drop nya 90 ke 60 90 ke 60 gitu loh Jadi kalau kayak gini posisinya sih Lebih baik teman-teman main di 60 fps ya Bisa nih 60 fps nih Kita coba main di 60 fps ya Oh sama coy 60 malah turun ke 45 Jadi sepertinya kalau pas ketemu musuh Dia ngedrop guys Player coy Suhu belum yang palas-palas banget ya Uh nggak juga coy 45 Dan dia suka ada gejala drop Bahkan setting 60 Drop ke 45 50 guys Dan ini total gue main selama 10 menit Itu baterai sisa 43 Kita cek untuk baterai users Di sini gue main game selama 2 jam 42 menit Di sini bisa teman-teman lihat ya Game-game yang gue tes main Dan baterainya masih sisa 42% Berarti baterainya masih oke Tidak yang bocor-bocor banget Untuk performanya Ya mirip-mirip dengan Pixel 6 Nggak beda jauh 11-12 bahasanya Meskipun ada perbedaan GPU Lebih kencang di Pixel 6 Tapi tidak begitu berasa Game yang nggak enak Yaitu Warzone Amma Genshin Impact Kalau game game lain itu Masih bisa gitu lah Dan juga panas banget Buang panasnya Gue ke depan Tapi so far Bisa lah Kalau teman-teman pengen ajak gaming Ya khususnya Kayak PUBG Mobile Amma Genshin Impact Itu bisa banget Btw segi saja Untuk tes gaming Google Pixel 7 Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Salam Tim Pixel So